Halo sahabat mata kota, saat ini saya sedang berada di Sarea KM72A di Tol Perbalinyi. Tepatnya, saat ini saya sedang bersama Pak Jimi ya Pak? Pak Jimi sebagai Pak? Direktur Utama Rest Area Camping. Oke, kita di sini akan ngobrol-ngobrol seputar persiapan rest area di KM72A ya Pak? Untuk persiapan undingnya seperti apa sih? Nah, sebelumnya kita lepas masker dulu lagi ya. Dia ngobrolnya enak. Lebih santai nih. Apa kabar Pak Jimi? Ya, sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Ya ini Pak, ini kan sebentar lagi mau mudik nih Pak. Udah hampir ya seminggu lagi ya Pak ya. Nah, persiapan dari rest area KM72A ini seperti apa nih Pak? Ya, Mas Tifa kita tahu kalau mudik itu ya identik dengan orang yang berpergian gitu ya. Jadi kalau berpergian, kebutuhannya mereka, kalau udah berpergian ya pasti istirahat, ya kalau SPBU ya pasti ada komplit ya. Betul. Dari biosolat, pertalai dan pertamak dan lain-lain. Tapi juga kita nggak lupa bahwa ada ibadah ini juga. Ya, muskola dan masjid, parkiran, dan sekarang lagi hot tuh toilet ini. Ya, kita pahamin bahwa manusia itu siapapun ya. Kebutuhan menemukan toilet yang bersih, yang baik ya. Kalau dulu kita berpikir, oh sudah hanya bersiapkan toilet kapalitas. Sekarang kita upgrade nih toilet yang ada di KM72A. Terus beberapa toilet-toilet itu kita tambahin juga. Jadi perannya dari pengelola rest area khususnya di KM72A kita mempersiapkan yang baik ya. Ini kan penambahan jumlah. 6 juta sih ya. Yang menurut pemerintah sekarang itu katanya sih 80 juta lebih nih. Ya, betul. Di prediksi gitu. Di prediksi. Ini dari balik banknya Kementerian Perhubungan. Survei. Oke. Mereka melihat sebelum Pak Presiden belum boleh mudik. Sudah antusias. Betul sekali. Apalagi Pak Presiden mudik saja. Tepit duluan ya. Jangan tengah 28. Kalau 28, macet gitu. Gitu. Gitu Pak Mas. Jadi kalau kita lihat Mas Dibel ke depan dengan persiapan kami. Harapannya ya. Ya. Ya arti pengunjung juga gak hanya disiapin dari sisi infrastructure. Tapi juga kita tahu terus ada ekonomik yang circular nih. 80 juta orang. Kemana mereka berpergian. Terus maunya apa aja. Apalagi kan kita tahu. Jawa. Mas Jawa ini kan luar biasa ya. Jadi perkiranya dari pemerintah kan jutaan kendaraan gitu. Betul. Jadi persiapan 72A selain dari infrastructure yang tadi. Ya pastinya tenang-tenang. Oke. Ya kita siapin ada 50-60 MKM. Oke. Ya. Atau saya lebih sebenarnya local brand nih. Boleh ya. Oh boleh. Sebutannya local brand. Local brand atau kita sebut produk-produk local. Seperti kayak kita siapin juga ada buah-buah lokal. Yang dijual di place area. Jadi kita tahu nggak gampang nih. Karena kan untuk menjembatani dan memenuhi kebutuhan. Kemarin sempat ada cukup. Ini juga kita di pengelola place area berpikir. Bagaimana secara cepat ya pengunjung itu bisa. Bisa diberi satu kesempatan untuk memilih. Ya ini satu hal yang menarik. Dibandingi mereka harus mempersiapkan apapun di rumah. Kita harus mempersiapkan di sini dengan lebih baik. Ini tantangannya kami dari pengelola adalah. Kan penyebaran. Khususnya di 72. Kan cukup luas. Penyebarannya cukup banyak. Nah ini kita juga harus mikirin. Strategi. Ya. Strategi. Pagi pengunjung. Yang mau ketua gimana. Kalau hasilnya sudah ke petunjuk alat. Baik itu juga dengan. Ya mungkin kalau pembelian yang bisa mencicipi nih. Pesta rakyat ini. Betul. Wah ini. Kalau kita pesta aja 100 orang aja rame ya. Di rumah ya. Ini 80 juta bayangin. Ya. 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 Puluhan juta orang ini ya. Luar biasa ya. Kita yakin pemerintah. Kementerian BUPR. Ya. Beberapa kementerian dari SDM. Kementerian BUMN. Ya. Saya pikir. Kementerian kesehatan. Dengan hidup semua nih. TNI 40. Saya rasa. Sangat menarik. Oke. Karena semua terjun. Oke. Terlibat langsung aktif. Dan. Kami merasakan sekali bantuan dari pemerintah. Untuk. Di 2022 ini. Kita nih. Udah 3 tahun. 2020 gak mudi. 2021. Ya kangen banget. Kalau ngumpul-ngumpul udah. Jadi ini. Jadi ini kesempatan nih. Ya. Menurut saya sih. Akan sangat. Gamblang sekali ya. Kita bilangin. Orang tadinya orang tua di kunjungin. Sekarang gak boleh ya. Sekarang ya. Momentumnya lah ya. Tadi kan. Pak Jimi juga. Menyebutkan bahwa. Potensi 85 juta pemudik. Ini kan. Cukup besar ya Pak ya. Wah. Biasa ini. Nah. Di satu sisi. Jika kita kan. Pandemi belum selesai ya Pak ya. Pemerintah juga. Harus menetapkan prokes juga. Ini antisipasi dari. Tihak. Fresh area. KM 72 seperti ini. Seperti apa nih Pak? Iya. Sebenarnya. Kalau kita bicara. Prokes. Iya. Dengan. Semasif ini. Memang. Punya kesulitan. Tantangan yang luar biasa. Berarti ya. Kalau kita bicara ke mall. Jelas. Di kunjung. Kemunjungnya bisa dibatasin. Permasalahan kita itu. Di rest area. Kita gak bisa batasin ke mall. Ya. Pernah di tahun 2019 itu. Rest area. Dari itu. Dibatasin. Dari itu. Dan kalau bisa dihimbau. Ditutup. Karena kamu gak ditutup. Tapi. Saya pernah ngomong waktu itu. Kalau ditutup. Apakah tidak membuat. Pengunjung. Atau. Yang. Berpergian ini. Makin masalah. Ya kan. Maka bisa. Pasti. Di pinggir jalan. Ya. Kita tahu ya. Kalau udah kebelet gitu ya. Udah gak boleh dimana pun. Ya kita harus. Siap. Nah ini kan. Ya ini jadi tantangan besar. Tantangan besar. Tantangan besar bagi. Kita. Tapi yang saya. Ya pengen bahwa. Dari sisi. Pengunjung. Ya. Saya. Amatin. Mereka jauh lebih. Apa ya. Udah waspada. Oke. Kita dari sisi. Pengusaha res area. Kita juga. Menyampaikan. Bukan. Anggangan. Persiapan hal itu. Tapi kan ini. Kalau. Prokes. Dari silang-silang ya. Sekarang. Saya naik pesawat. Kemarin ya. Penuhnya. Aduh. Sudah banget ya. Ya. Luar biasa. Jadi. Kita. Ya. Kita. Aminin aja. Bahwa ini. Jadi. Ini. Kita berdoa. Sama-sama. Di Indonesia. Lebih aman. Ya. Lebih. Ya. Karena vaksin kan. Booster sudah. Ya. Ini yang. Yang pertama. Udah. Misalnya. Saya rasa. Vaksin 1. 2. Dan 3. Jadi. Saya rasa. Ini udah. Sangat bagus ya. Pemerintah. Dibandingkan. Kita ketakutan. Ya. Dengan semuanya. Ya. Baiknya. Kita berpikir. Lebih. Ke ekonomi. Ini ya. Ya. Kalau kita bicara. Terus. Prokes. Ya. Saya rasa sih. Setiap orang udah tau. Ya ini. Ya. Justru. Saya. Mau himbau. Ya. Ya. Kalau. Ekonominya. Bagus ya. Dengan. Pak. Pemerintah mendorong ini. Ada tren yang baik. Kalau kita membahas. Sebenarnya. Berapa besar sih. Potensi yang bisa diambil. Ya. Kalau kita bicara mudik macet. Ya. Wajar ya. Ya. Orang yang udah dilarang pun tetep mau mudik. Ya. Yang dulu tahun 2020, 2021 aja. Masih. Masih mau mudik. Macet tuh ya. Naik motor itu. Yang saya lihat di pantur aja. Macet luar biasa aja. Cegat aja. Masih aja. Ya. Apalagi sekarang yang udah. Ini. Didorong sama pemerintah. Ya. Kita sekarang dengan didorong sama pemerintah. Harapannya yang lebih mengenai ini. Ya kita siapin aja. Ya. Cukup tidur. Makan vitamin yang cukup. Ya. Kita jaga. Apa. Imunitas yang baik gitu. Kalau kita bicara. Kayak dulu. Silang-silang udah enggak. Kita bicara dulu. Batasan. Waktu. Berkumpul. Misalnya jam. Di mall jam 8. Jam ini kan. Sekarang udah bebas. Karena saya ya. Imbauan saya sih. Perkuat imun. Perkuat imun ya. Sama imun. Ya. 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 Kita bicara masker ya. Siapa dia. Kita bicara pakai masker ya. Kita juga tahu ada. Peduli lindungi. Ya. Tapi ya. Yang tadi saya tahu. Seberapa efektif. Kalau peramaian itu. Terjadi ya. 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 Jadi peramaian itu terjadi. Apakah. Apakah. Dengan. Keramaian itu. Tidak. Menimbulkan suatu ini. Saya rasa sih. Semua resiko. Kanannya. Yang tadi saya imbau. Harusnya di. Di pemerintah juga mengimbau. Ya. Yang boleh nudik. Sudah booster. Oke. Ya. Itu aja. Di sini menyediakan vaksin juga. Ada booster. Oh. Ya. Tapi kan lebih baik. Sebelumnya. Ya kan. Kita juga. Bekerja sama. Ini Pak Kapolda Jawa Barat juga ya. Kita beri terima kasih. Udah siapin ini. Ada booster. Ada pengajakan dari kesehatan. Tapi. Sekali lagi. Imbauan kami. Dari penolak. Baiknya. Orang-orang yang sehat. Berpergian ya. Jadi banyak istrat sekarang. Ya. Sebelum berpergian gitu. Istrat dulu. Istrat dulu. Istrat dulu ya. Pak. Ini menarik sekali Pak. Tadi. Bapak juga. Ingin mengangkat lokal problem. Sebenernya. Apa saja sih Pak. Yang disajikan di. Res area 172 ini Pak. Bisa disebutin. Berapa tenarnya. Apa sih. Yang menarik gitu Pak. Yang kita pahamin. Pak. Presiden selalu imbau. Bahwa kita. Kalau bisa. Punya produk-produk lokal. Ya. Kalau saya benar. Lokal-lokal brand itu. Yang diangkat. Jadi. Kita pahamin bahwa. Pres area. Sekarang. Punya tantangan. Untengan yang cukup besar. Yang adalah. Dengan. Berjalan ya. Waktu pandemi itu. Kan banyak yang. Ya apa. Kehatan. Terjadi dan lain-lain. Kita pahamin bahwa. Di bisnis apapun. Terdampak sekali. Ya. Terutama. Di. Pengusaha-pengusaha kecil. Betul. Jadi. Ini peran kita lah ya. Di. Di. Khususnya. Penelola res area. Bisa membantu. Ya. Khususnya. Lokal-lokal brand. Lokal-lokal untuk masuk. Ke res area. Oke. Mungkin. Nah ini. Mas juga boleh keliling. Ya. Nanti di tempat kami. Itu udah. Banyak tuh settingan-settingan. Ada gerobah. Oke. Ya. Kita takip 60. 50-60 lokal brand. Ya. Akan ada 50-60 lokal brand baru. Ya. Baru. Ya. Khusus untuk melalikan barang ini. Oke. Kita. Punya. Kesempatan dengan IO. Ya. Tuma Media Pro. Kita juga. Punya. Tim-tim. Yang memang. Sudah mempersiapkan itu. Ya. Baik. Kita bisa bilang ini. Sangat. 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 Tahun ini. Kita sangat siap lah. Sudah membantu. Maka yang nanti ada. Buah-buah. Buah-buah. Karena dilihat ya. Ada durian ya. Ya. Durian dari Medan. Dan juga. Dari Padang. Yaudul Lokal. Itu kita bawa seribu. Oh. Jadi menarik ya. Menarik. Walaupun. Sampai pakai thermocking. Ha-ha. Pakai truk berpendingin. Karena harus bawanya. Cukup. Ini menarik. Jadi. Kedepan ya. Kita harus membantu lah ya. Tinggal. Tiga. Terus. Dari. Lokal-lokal. Kan. Ada. Temu. Es tebu. Ada. Cakweh. erase. Ada soto. Mang emang. Surabaya. Wah ini. Sangat menaik. Ada produk gorengan. Sangat terkenal. Jadi. Terkenal memang di. Lokal. Itu yang kita bawa ke rest area. biar bisa dikenal banyak orang dan hygiene kita siapin cloud kitchen ya mereka bisa masak disana jadi kita siapin sentral kitchen jadi ini kayak ada peta jalan yang kita siapin untuk mereka, seperti kan tahun lalu kita dengan Pak Menteri Ariflayer di WM ya menyampaikan akan ada hal-hal di sini hal-hal jadi bagaimana produk-produk yang dijual awal dan bersih itu yang kita akan beri jadi sangat menarik ini jadi sebaik itu nanti kalau produk foto kita lagi nyari seperti Daya Perabah kita lagi coba pakai muslimnya, efficientnya persiapan ya kita tahu selama pandemi ini kesulitan kan? untuk berbicara sama mereka, mereka kesulitan keuangan mereka kesulitan ini ya di sini kita lagi siapin mejanya kita siapin piring mangkuk kita siapin termasuk ke peralatan mereka pun kita sudah siapin freezer, chiller jadi kita mohon-mohon sebantu mereka nah ini sesuatu yang sangat menarik kalau kita tahu ke depan tidak mudah untuk menggandeng waktu waktu itu tapi tantangan itu yang kita akan jawab harapan kami misalnya nih mas Ibar tadi cerita icip-icip ya siapa namanya? mas Bejo dateng 72 nanti icip-icip ini kita harus mengangkat mereka dengan warta kota yang punya 23 kota ya ini kan menarik sekali jadi kalau kita bisa angkat dari 23 kota 3 atau 2 kuliner aja wah menarik itu bisa kita bikin event yang bisa dimasak jadi ini program-program yang saya rasa ke depan nah waktu itu saat ini sudah ada beberapa lokal yang sudah ada di sekarang kami punya puluhan tapi target kami yang tadi lokal brand dan lokal produk itu sesuai dengan bicara waktu itu seribu beliau sudah punya satu jadi price area 72 punya seribu jadi ini yang kita kejar nanti kalau kita sudah sampai 60 atau 100 kita akan kejar jadi ini ya tadi juga sempat bicara juga dengan beberapa teman-teman yang moga-moga bang ya timbara aku bantu nih khususnya beri ya oke sebut merek sebut merek aja deh udah ya saya pikir akan menarik karena mereka akan memahami bahwa ini clustering clustering yang kita siapin ininya kita siapin setelah macam ya oke ya pak seperti bicara selanjutnya nah ini pak merek lagi tentang mudim nah tadi potensi 85 juta terus hilir mudim akan akan timbul kepadatan gak nah antisipasinya seperti apa nih pak untuk mencegah ya tadi perumunan untuk kepadatan gitu di resari ya saya saya rasa himbauan pemerintah sudah sangat jelas ya kita sering ke polisi yang aja oke kita di res area pasti mengikuti aturan lain yang yang saya dapat informasi dari Kak Perlantas atau Pak Perlantas menghimbau bahwa kalau udah macet atau udah pandet sekali itu akan didorong buka tutup oh sistem buka tutup jadi tapi itu diskresi dari polisi ya kami dari pengelola res area ketuan saya waktu ketuamu asosiasi pengisian res area ya kita akan ikuti hal itu lagi jadi kita di res area kalau selama belum macet belum sampai ke pintu masuk yang masih bisa masuk pasti didorong ya jadi persiapan yang tadi saya bilang kalau dari macetan ini kan udah tiap tahun ya kecuali 2 tahun terakhir ya jadi karena pandemi aja tapi kalau saya rasa pemerintah khususnya ke polisi sudah jadi disini juga akan ada puluhan yang sudah siap stand by mereka kalau saya dapat informasi kemarin 24 jam harus stand by di res area oke 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 jika terjadi kepadatan akan dilakukan sekitar saya pikir tinggal dari pengunjungnya aja siap-siap dengan tadi pas tadi aja gak usah terlalu khawatir lagi jadi media kita bikin yang gembira aja yang positif kalau dengar kata positif kita takut kemarin kita kasih perintah yang positif tapi yang positif yang luar biasa ini bayangin 80 juta kita anggap 80 juta x 50 ribu sehari oke transaksi ini misalnya misalnya lah kita berpergian kita anggap keluarga 5-6 orang ya kan kalau kita anggap 80 juta x 50 ribu 4 triliun satu hari wah 4 triliun wah bayangin aja jadi persiapan baik itu rest area baik itu dimana wah ini luar biasa nih pesta rakyat kita mau ngapain lagi kita kita bicara pandemi endemi atau apapun sudah ada yang bidannya ya kementerian sudah ada bidannya kita siapin yang terbaik untuk pesta rakyat di rest area khususnya 72 Pak minta lagi sama apa namanya akun kebarat sudah ada mulai padatannya sih pak yang bakal lihat sih kita trendnya lihat di google analitik juga trendnya sudah mulai kelihatan kelihatan sekitar 15% tapi puncaknya belum kemungkinan itu yang seperti pemerintah sampaikan mungkin tahun 28 ini tapi udah mulai ini mungkin hari ini udah mulai kelihatan mulai naik naik terus yang menarik di rest area 2002 pas hari sampai kampus itu juga rame oke karena disini ada namanya bukan harus mudik tapi harus silah turam oke jadi yang tadinya dari rawan pengen ketemu keluarganya di bandung atau dari bandung pengen ketemu keluarganya di kuala kata itu luker nah kita ini di persimpangan yang menurut saya ini banyak yang gak tau nih mas ada harus mudik harus balik ada harus wisata wisata atau selatu rahmi jadi hari hari itu merupakan selatu rahmi sampai 4 hari setelah itu H plus 5 6 7 itu harus balik nah ini menarik nanti akan rame karena wisata-wisata akan dibuka wisata dibuka selatu rahmi boleh mungkin kegiatan-kegiatan kembungan orang tua dan lain-lain 15% ya kenaikannya sehari mulai dari mulai dari beberapa hari ini sudah naik sekitar 15% jadi sudah mulai kenaikan nih trendnya itu kalau dari segi angka mobilnya berapa pak kalau kita data analitiknya itu lebih dari 350 ribuan orang atau yang yang punya data perbulan artinya waktu kemarin di 300 ribuan 310 sekarang udah 350 ribu prediksinya saya mungkin waktu puncak-puncaknya satu bulan kita bilangin kan data google itu satu bulan mungkin bisa sampai 600 ribuan satu bulan per satu bulan per orang yang per orang juga sesuai data tapi kalau untuk kendaraan sekitar 7.000 sampai 15.000 per hari ya oke jadi ini nanti menurut data dan segala macam kita coba kaji terus nih ini kan sangat menarik apalagi bagi brand bagi yang mau branding mau marketing distribusi bisa hubungin kita nah terakhir nih Pak Jimmy harapan dan juga mungkin adalah pesan-pesan buat para pemudik dari pihak pesan yang ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri di hari yang suci hari yang baik ini nanti apalagi lebaran kita berkumpul bersama dengan keluarga betul ya jangan sampai lah ya kita itu sampai di keluarga itu membawa suatu kegiatan yang kurang baik tapi sekarang jaga kesehatan ya jaga kesehatan istirahat yang banyak minum vitamin ya kan terus beritakanlah hal-hal yang gembira terus ada kata-kata bijak nih apa itu Pak tapi yang gembira adalah obat jadi kalau orang tua juga mungkin sekarang lagi kurang sehat mungkin kedatangan anak-anaknya itu membuat dia jadi gitu jadi persiapkan semuanya dengan baik persiapkan semuanya dengan tanpa harus khawatir ya karena persiapan yang baik itu adalah awal kemenangan untuk merayakan hari kemenangan juga iya di hari-hari itu gitu jadi teman-teman 72 kami siap menanti kedatangan anak-anak nah itu sobat potokota tuh dinantikan kehadirannya di KM72 oke terima kasih Pak Jimmy atas waktunya sama oke semoga selalu dan nanti apa bisnis dari KM72 ini harus maju ke depannya sama-sama ya sukses waktunya terima kasih udah mampir kesini Mas Gipa dan Tim ya sukses selalu deh ya ya segitu dulu sobat waktunya pinjaman saya dengan Pak Jimmy Direktur ya Pak ya Direktur utama dari KM sekian selamat sore oke ade Terima kasih.